Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi bersama saya di channel Androklik Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah aplikasi yang bernama PowerDirector Yang dimana PowerDirector itu sendiri sekarang sudah menjadi beberapa bagian Di antaranya PowerDirector untuk versi original yang kalian bisa download di Google Play Store Ataupun PowerDirector yang sudah dimodifikasi dan kalian bisa download di luar Google Play Store ya guys Oke teman-teman untuk bahan perbandingan kita download dulu PowerDirector editing video di Google Play Store Kita download untuk versi originalnya ya guys kita buka Apa saja sih disini yang ditampilkan oleh PowerDirector untuk versi original Nah oke guys ini tampilan awal kita disambut dengan sebuah iklan Di samping kanan ya oke kita klik di samping kiri kita buat project baru ya Nah kita pakai yang 16 bening 9 disini kita coba dengan papan warna disini papan warna sudah terbuka Kita coba dengan klip video ya kita klik nah kita masukkan klip video MP4 kita klik sembarang aja disini Oke kita akan mencobanya menambahkan lapisan-lapisan diantaranya video foto ataupun suara teks ya guys Oke untuk yang pertama kita masukkan lapisan berupa video Oke guys kita masukkan lapisan pertama yaitu sebuah klip Sudah masuk ya kita play dan sini sudah berjalan lapisan pertamanya kita geser kita zoom dan bisa ya Tetapi disini terdapat watermark yang tidak hilang ya guys Jadi kalian hanya bisa menghilangkannya dengan cara berbayar ataupun berlangganan di aplikasi PowerDirector versi original ini ya guys Oke selanjutnya kita akan mencoba membuka beberapa lapisan berupa stiker warna ataupun jenis teks ya Tentunya yang kita akan coba yang versi premiumnya ya yaitu yang biasanya yang muncul gambar gembok ataupun terkunci ya Oke kita klik lapisan begini kita buka stiker Oke untuk stiker terbarunya disini semuanya dalam keadaan terkunci Jadi artinya tidak bisa dipergunakan Jadi kalian hanya bisa menggunakan yang versi gratisnya Untuk yang teratas dan yang terbaru kalian tidak bisa mempergunakannya Kecuali kalian berlangganan di sebuah aplikasi PowerDirector ini Namun jangan khawatir guys karena saya akan memberitahu bagaimana caranya membuka fitur yang terkunci Ataupun fitur premium dari PowerDirector ini ya guys Jadi buat teman-teman simak terus video ini sampai akhir ya agar kalian mengerti ataupun mengetahui tahap demi tahapnya Agar sebuah aplikasi PowerDirector ini berjalan sesuai yang kamu harapkan dan bisa mempergunakannya semaksimal mungkin Oh iya guys bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androklik Kalian bisa klik tombol subscribe agar kalian dapat mengetahui informasi-informasi dan tips-tips seputar gadget Ataupun aplikasi-aplikasi yang sedang hangat di tahun ini ya Nah tidak lupa juga buat teman-teman yang menyaksikan video ini Mohon memberikan sedikit masukan bagaimana tentang video ini ya guys Apakah video ini berbelit-belit ataupun gampang dipahami Jadi kalian bisa tuliskan komentar di bawah jika kurang jelas dengan isi dari makna video ini ya guys Oke guys kita tutup lagi Selanjutnya kita akan membuka aplikasi PowerDirector Untuk versi kedua yaitu yang bernama Bundle PowerDirector Kita klik Nah tampilnya akan seperti ini Namun disini tidak ada iklan ya kita bisa langsung membuat sebuah proyek Nah kita membuat proyek pertama kita klik video clip MP4 ya guys Nah disini kita klik kita masuk Nah kita play Oke kita masukkan beberapa efek lapisan ya Kita klik lapisan video Nah disini untuk lapisan video kita tidak bisa memasukkannya ya Itu dia kekurangan dari aplikasi kedua ini Untuk stikernya sendiri Disini masih stiker yang lama ya Artinya tidak ada pembaruan Ataupun tidak ada stiker-stiker yang terbaru Yang dikeluarkan oleh PowerDirector Nah sampai disini mungkin teman-teman juga sudah bisa menyimpulkan Antara dua aplikasi ini Yaitu tentang kekurangan ataupun kelebihan dari masing-masing aplikasi yang bernama PowerDirector ini ya guys Oke guys namun kalian jangan sampai disini ya guys Karena ada aplikasi PowerDirector yang ketiga ya Jadi kalian simak terus video ini dari awal sampai akhir Agar kalian mengetahui mana aplikasi yang terbaik dari PowerDirector ini Oke guys sebelumnya kita keluar dan kita akan install aplikasi ketiga PowerDirector Namun sebelumnya kita harus mencopot PowerDirector versi original yang kita download di Google Playstore tadi Kenapa kita uninstall ataupun kita hapus Karena takutnya kita bertabrakan dengan aplikasi yang sudah dimodifikasi oleh pihak ketiga ya guys Nah di kesempatan kali ini saya membuka aplikasi atau mendownload aplikasi PowerDirector di ACMarket ya guys Jadi kalian bisa download ACMarket Ataupun kalian bisa mendownload di ACMarket.net ya guys Nah disini kita sedang mendownload aplikasi PowerDirector versi ketiga Jadi apa saja sih yang disajikan PowerDirector versi ketiga Ini simak terus ya guys Oke guys disini kita install Untuk penginstalan kita lakukan secara manual tidak seperti Google Playstore Secara otomatis dia akan menginstall aplikasi itu sendiri Jadi kita hanya membukanya Namun di ACMarket kita harus menginstallnya secara manual dan kita membuka Oke untuk tahap pertama disini tampilannya Seperti ini ya guys Disini iklannya sudah hilang Berarti ada kesamaan dengan aplikasi yang nomor dua Oke kita ambil contoh Kita masukkan klip video Seperti contoh ke satu dan ke dua Oke kita kembali kita klik sembarang aja Disini kita akan mencoba menambahkan lapisan Seperti percobaan yang tadi ya Kita masukkan klip video Nah disini juga bisa ya Kita bisa memasukkan klip video Nah disini sudah masuk Nah selain kita bisa memasukkan klip video Disini kalian bisa melihat watermark dari aplikasi ini Sudah tidak ada ya Artinya dua poin keunggulan dari aplikasi nomor tiga ini ya Sudah kita dapat ketahui ya Oke nah disini Nah disini fitur fiturnya sudah terbuka ya Fitur efek dari powerdirector ini ya Oke selanjutnya kita buka lapisan lagi Kita coba dengan videonya lagi Kita memberi lapisan kedua video ya Oke guys disini ternyata kita bisa memasukkan Sekaligus dua video ya Oke kita masukkan lapisan gambar Disini juga bisa Selanjutnya kita masukkan Lapisan sticker ya Kita klik sembarang Nah disini sticker cuma ada sedikit ya Namun kita bisa mengunduhnya Disini fitur terkunci tadi Sekarang sudah terbuka Untuk yang terbaru Disini banyak sekali ya Oke guys saya rasa sudah cukup ya Penjelasan di video kali ini Namun bagi teman-teman yang belum mengerti Ataupun belum paham Kalian bisa tuliskan komentar di bawah Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini Kalian bisa klik tombol like Ataupun kalian bisa membagikan video ini Agar lebih bermanfaat ya guys Oke guys saya rasa cukup sampai disini Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Akhir kata dari saya Androklik Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton